Assalamualaikum teman-teman semua dimanapun berada ketemu lagi sama channel sebatang pohon Nah di video kali ini gue pengen review jam tangan jisok serinya sebentar ini dia serinya yaitu GA710 Kuih langsung simak aja videonya guys Oke guys kita langsung aja unboxing kotaknya yuk kita akan langsung disambut oleh Casio Modul Ini buku petunjuk penggunaan manual Terus ada jisok international warranty regulation ini kartu garansi internasional dari jisok guys Dan yang terakhir ada kartu garansi dari Markwatch karena emang gue belinya di Markwatch Atau teman-teman bisa buka websitenya di jamtangan.com Bagian belakangnya ada tertulis bulan pembelian yaitu Maret 2020 Oh iya teman-teman yang suka pada nanya kalau dibeli di Markwatch itu kenapa gak dapet kartu garansi GAP Karena ya karena udah dapet kartu garansinya dari Markwatch langsung selama 2 tahun Jadi barangnya dijamin Ori dan garansinya pun selama 2 tahun Jadi gak usah ragu kalau mau beli di Markwatch Mau garansi GAP ataupun Markwatch Kalau kata gue sih selama barangnya itu original ya oke-oke aja Dan bergaransi 2 tahun Oke kita mau unboxing langsung nih guys Oke Wow Ini dia Jisok seri GA710 Oh ini dia penampakannya Jisok seri GA710 Oh ini dia penampakannya Oh ini dia penampaknya Oke guys, jam tangan G-Shock GA710 adalah jam tangan analog digital yang tangguh dan elegan Dan merupakan pembaharuan dari model GA700 terdahulu yang telah fenomenal di kalangan pecinta jam tangan G-Shock Dialah GA710, jam tangan multidimensi yang hadir dengan desain dan warna yang lebih fresh Desainnya kokoh dan maskulin tetap dipertahankan dan dikombinasikan dengan warna mengkilap pada bagian dial membuatnya tampil lebih elegan G-Shock menggunakan teknologi molding yang mampu membuat jarum analog, dial, dan indeks jam yang berbahan resin berkilau seperti logam Desainnya yang gagah namun elegan, membuatnya tidak terlihat berlebihan dan sangat digemari baik kaum milenial maupun kaum tua Jam tangan G-Shock GA710 menggunakan material resin berkualitas pada bagian strap dengan tingkat fleksibilitas yang baik Sistem pengait dua lubang diharapkan mampu memberikan cengkraman yang kuat di pergelangan tangan Begitu ringan dan nyaman digunakan GA710 memiliki fitur-fitur canggih G-Shock diantaranya Sock Glass Stand Kaca Mineral Glass Full Auto Calendar Alarm Work Time Water Resistant 200 meter yang aman digunakan di dalam air Serta teknologi baterai yang mampu bertahan hingga 5 tahun Cara setting dari jam tangan G-Shock seri GA710 ini terbilang cukup mudah Teman-teman cukup tekan tombol adjust selama 5 detik Atau sampai berbunyi beep Nah, atau sampai jarum jamnya bergerak seperti ini Disini yang berkedip adalah kode BKK BKK ini adalah zona waktu dimana Indonesia Masuk di zona waktu yang sama dengan Bangkok disingkat BKK disini Kalau kita mau menyesuaikan tinggal tekan tombol reset Atau tekan tombol start untuk kembali lagi Berhubung sudah sesuai BKK Maka kita pindah ke mode selanjutnya Gue nggak tahu ini apa Nah, ini untuk pengaturan waktu 24 jam Atau menggunakan AMPM Ini pengaturan detik Ini pengaturan jamnya Kita bisa atur Untuk yang atas ini mengurangi angka Yang bawah ini menambah angka Misalkan kita set di jam 12 Akan mode Jam 12.50 Set lagi Ini tahun Bulan Dan ini tanggalnya Ketika sudah selesai Kita bisa tekan kembali tombol adjust Nah, maka secara otomatis Jarum jam akan menyesuaikan dengan jam yang ada di digital Disini jam menunjukkan 12.50 Maka jarum akan berputar Searah jarum jam atau berlawanan jarum jam Sesuai dengan yang terdekat Nah, posisinya berhubung yang terdekat adalah Ke atas atau berlawanan jarum jam Jadi jarum jamnya berputar Melawan arah Nah, ini dia menunjukkan tepat jam 12.50 Jadi, semudah itu cara settingnya ya Teman-teman semua Oke guys Barangkali itu aja yang bisa gue sampaikan pada video kali ini Kurang lebihnya mohon maaf Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini Biar video ini bisa memberikan manfaat buat banyak orang Jangan lupa buat kalian yang baru pertama nonton video gue Untuk tekan tombol subscribe Karena dengan menekan tombol subscribe Kalian udah mendukung channel ini untuk terus berkembang Oke, terima kasih Gue Cacung Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax